Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Halo selamat pagi ya Selamat pagi dari Ciamis Jawa Barat ya teman-teman Saat ini saya masih di kota Ciamis ya Teman-teman bagaimana kabarnya pada hari ini Semoga kabar teman-teman selalu sehat Selalu baik-baik saja Tidak ada hambatan, tidak ada rintangan, tidak ada halangan Selalu bahagia, selalu penuh dengan kegembiraan Selalu tersenyum dan tentu saja selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini ya teman-teman Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih sekali ya Untuk teman-teman semua yang telah mengklik video ini ya Itu merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya Dan terima kasih sekali ya untuk teman-teman semua yang selalu mendukung saya Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman kembali terkait dengan buku saya Sama halnya dengan video sebelumnya ya Kita akan membahas beberapa poin yang ada di dalam buku saya ya teman-teman Pada saat ini sebetulnya saya akan membahas untuk buku saya yang ketiga Namun sangat disayangkan untuk hard copy buku saya itu masih dipinjam teman-teman Namun tidak apa-apa ya teman-teman, kita lanjut ke buku saya yang keempat teman-teman Baik, kita langsung saja ya Untuk judul buku saya yang keempat adalah Membaca bahasa tubuh Langsung tahu karakter orang lain dari bahasa tubuhnya teman-teman Ini merupakan judul buku saya yang keempat teman-teman Baik, seperti biasa saya akan menginformasikan beberapa poin terkait dengan buku saya Dalam hal ini buku saya yang keempat ya Mulai dari identitas atau data dari buku Kemudian dedikasi Kemudian ucapan terima kasih Kemudian perkata penulis Kemudian data isi Kemudian quotations atau kutipan Dan yang terakhir adalah inti atau pokok dari buku saya Yang akan saya bacakan nanti dari cover buku ini ya teman-teman Baik, kita lanjut saja Untuk data atau identitas buku Membaca bahasa tubuh Langsung tahu karakter orang lain dari bahasa tubuhnya Penyunting Mbak Mustika Putri Pemeriksa Aksara Mbak Aisyah Isnaini Penata Aksara Mas Janat Tajri Pelancang Sampul Mas Janat Tajri Hak cipta dilindungi undang-undang Diterlebitkan pertama kali oleh Penelbit Psikologi Korner Yogyakarta 2019 ISBE 978-602-0770-598 Cetakan pertama Januari 2019 Nah itu dia teman-teman Untuk identitas atau data buku saya keempatnya Kemudian kita lanjut Untuk dedikasi atau persembahan buku ya Dedikasi Teruntuk ayah dan ibuku K.C. Sukani dan Wiwi Sartiwi Yang selalu ada saat orang lain tidak ada Yang selalu berkata mampu Tadkala aku merasa tak mampu Yang selalu hadir ketika ruang hati ini hampa Yang selalu menenangkan saat jiwa gundah Teruntuk sahabatku Dengan ucapan syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas izin dan pertolongannya Penulis bisa menyelesaikan buku ini Kepada orang tua dan keluarga tercinta Penulis mengucapkan terima kasih sekali Karena atas dukungan mereka Akhirnya kata demi kata telah terbentuk Menjadi sebuah buku Penulis mengucapkan terima kasih sekali Kepada Masoni Bak Putri dan penerbit anak hebat Indonesia Yang selalu memberikan kesempatan kepada penulis Untuk selalu berkaliah dengan mengungkapkan ide Serta pemikiran ke dalam sebuah tulisan Kepada teman dan sahabat Yang memiliki kepribadian unik Serta semua pihak yang telah membantu Di dalam proses penulisan buku ini Penulis mengucapkan terima kasih Penulis menyadari Tanpa adanya dukungan serta dorongan Maka buku ini tidak akan terbentuk Kemudian untuk prakata penulis Manusia merupakan makhluk yang unik Karena masing-masing individu Memiliki kepribadian yang berbeda-beda Dengan mengetahui kepribadian seseorang Kita akan mampu untuk bersikap lebih bijaksana lagi Dalam menghadapi orang lain Selama ini mungkin kita berpikir Bahwa membaca kepribadian orang lain itu Cukup sulit untuk dilakukan Padahal kebanyakan individu Menunjukkan sikap non-verbalnya Daripada sikap verbalnya Di dalam berkomunikasi Oleh atas desat itulah Penulis mencoba memahami Tentang berbagai cara Untuk membaca kepribadian Yang dimiliki oleh seseorang Dan menuliskannya Di dalam buku ini Buku ini berisikan 7 bagian Dan setiap bagiannya Para pembaca akan diajak Untuk memahami teknik Membaca kepribadian Dengan menggunakan beberapa metode Misalnya saja Kita dapat membaca kepribadian seseorang Dari bahasa tubuh yang diekspresikan seseorang Dari bentuk tubuh yang dimilikinya Dari tulisan tangan dan tanda tangan yang dibuatnya Dari jenis musik yang disukainya Serta dari shio atau zodiac yang dimilikinya Penulis berharap Dengan adanya buku ini Kita bisa bersama-sama menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi Dalam bersikap dan menilai orang lain Salam hangat dari hati tendana Baik teman-teman Itulah untuk prakata penulis Dari buku keempat saya ya Membaca bahasa tubuh Langsung tahu karakter orang lain Dari bahasa tubuhnya Baik teman-teman Kita lanjut Untuk daftar isi ya Yang pertama ada dedikasi Kemudian Ucapan terima kasih Prakata penulis Daftar isi Quotations Bagian ke satu Membaca kepribadian manusia Bagian kedua Bahasa tubuh Bagian ketiga Bentuk tubuh Bagian keempat Tulisan tangan Bagian kelima Tanda tangan Bagian keenam Selera musik Bagian ketujuh Sio dan Zoriac Daftar pustaka Dari akhiri dengan profil penulis Kita lanjut ke Quotations ya teman-teman Atau kutipan-kutipan Untuk kutipannya pertama Apa yang kamu pakai Adalah sebuah ekspresi Dari kepribadianmu sendiri Alessandro Misel Kutipan kedua Saya adalah Apa yang saya miliki Kepribadian merupakan Kepemilikan seseorang yang asli Norman O. Brown Saya yakin Untuk melakukan berbagai hal yang baik Itulah karakter dan kepribadian saya Gianluigi Buffon Untuk ketipan keempat Lingkunganmu mungkin saja berubah Namun jati diri dan kepribadian akan tetap sama Jena Dewa Kutipan kelima Saya rasa Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda Kim Kardashian Baik teman-teman Itulah untuk Quotations Atau kutipan Yang ada di dalam buku saya yang keempat ya teman-teman Jadi untuk quotation ini Terletak setelah daftar isi Teman-teman Nah ini untuk daftar isinya Sedangkan untuk bagian sebelah ini adalah Quotations Atau kutipan-kutipan Yang baru saja saya Bacakan ya teman-teman Baik kemudian Saya akan menginformasikan Terkait dengan Inti dari buku saya yang keempat ya Seperti biasa Saya akan membacakannya Dari cover ini ya Rasanya mustahil Mengetahui karakter terpendam seseorang Jika kita tidak mengenal orang tersebut terlebih dahulu Benarkah? Ahli bahasa tubuh Richard A. Porter Dan Larry Asamovar Mengatakan Kepribadian dan karakter seseorang Dapat diketahui Meski kita tidak terlibat obrolan langsung dengannya Bagaimana? Lupanya fitur wajah Serta gerak isyarat Yang dilakukan seseorang Tanpa sadar Bisa menjadi petunjuk bagi kita Untuk mengetahui Kepribadian mereka Yang sebenarnya Kita bisa mengetahui Apa arti Kedipan mata seorang wanita Gerakan tangan seorang pria Bahkan mengetahui Ketika seseorang berbicara jujur Atau bohong Semua hanya dengan Memperhatikan bahasa tubuh Lawan bicara Melalui bahasa tubuh pula Kita dapat memahami Apa yang sedang seseorang rasakan Serta dapat memahami Hal-hal yang tidak dikatakan Secara langsung Oleh orang lain Semua trik Serta seni Memahami bahasa tubuh Lawan bicara Telah terlangkum Dalam buku ini Meliputi 1. Bagaimana ekspresi Dan fitur wajah Bisa memengaruhi Sifat-sifat seseorang 2. Gelak isyarat Yang ditunjukkan Mereka yang berdusta Jatuh cinta Atau menaruh Perasaan kagum 3. Sinyal rahasia Yang terjadi Di antara Sesama pria Sesama wanita Atau pria dan wanita 4. Gelak isyarat Yang terjadi Dalam interasi Jual-beri 5. Bagaimana Mengetahui Kepribadian Seseorang Melalui tulisan Tangan Tanda tangan Serta selera Musik 6. Membaca Buku ini Berarti Anda Telah selangkah Lebih maju Dalam mengenali Calon lawan Bicara Anda Baik teman-teman Itulah terkait Dengan beberapa Poin Yang saya Dapat informasikan Terkait dengan Buku saya Keempat Membaca Bahasa tubuh Langsung tahu Karakter orang lain Dari bahasa Tubuhnya Ya teman-teman Teman-teman Saya rasa cukup Sekian ya Terkait dengan Berbagi informasi Berbagi pengalaman Terkait dengan Buku saya Semoga untuk Video ini Ada manfaatnya Ya teman-teman Dan terima kasih Sekali ya teman-teman Telah menonton video ini Sampai dengan selesai And please Don't forget To like Subscribe Comment And share This video If you think That this video Is beneficial Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a great day And see you On next video Bye bye Everyone